Halo brother, balik lagi di PEM Channel. Kali ini kita akan buat konten ngotek lagi atau podcast. Kali ini sama brand Lenovo, karena awal-awal ini Lenovo ini agak kenceng gitu. Terus nge-update barang-barang barunya, mau yang 10-gen, mau 10-gen yang gaming, maupun yang seri U. Banyak yang baru-baru. Dan harganya juga cukup kompetitif gitu ya. Makanya kita bahas langsung aja. Check it out. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum tau. Mungkin ada yang tau juga karena ngeliat artisnya Lenovo ada di sini. Bisa dibilang artisnya Lenovo lah. Karena setiap launching juga Mas Kevin yang sering kita lihat di channel Youtubenya Lenovo. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu Mas. Siap, nama gue Kevin. Gue 4P dan Tier 1 untuk segmen Legion sama Yoga ya. Berarti barang premium. Itu anak-anak gue lah intinya gitu, Rod. Oke, berarti apapun yang berhubungan dengan Yoga atau pokoknya produk Tier 1 sama Lenovo Gaming, itu sama Mas Kevin berarti ya. Jadi apapun feedback kalian, harusnya dia membaca ya komen-komenannya. Karena ada dirinya di channel Youtube kita kan. Feel free loh kalau misalnya mau komen-komen kan ya, di bawah ya. Iya, ada feedback atau apapun itu. Yang penting jangan cela personalnya aja. Oke, langsung aja kita bahas pertama nih Mas. Kan banyak banget yang udah di launching juga nih sebenernya produk-produk baru. Nah sekarang mungkin yang kita bahas nih produk gaming yang terbaru ini, apa aja yang mau akan datang. Oke, di kesempatan kali ini gue mau memperkenalkan kita punya line-up, which is gaming 3i sama Legion 5i gitu. Terus kalau nggak salah kemarin kan ada di sneak peeknya itu ada Legion 7 ya, tapi itu nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya. Yang pastinya ini nanti yang bakal datang baru ini adalah dari Legion Gaming-nya. Dan IdeaPad Gaming-nya. Dan IdeaPad Gaming 3-nya. Tanggal. Tanggal. Tanggalnya di ini ya, disaksikan tanggal 25 Juni ya, jam 2 siang ya. Nah itu untuk acara launch-nya sendiri, itu ada di mana? Kita itu di Youtube, di Lenovo ID. Berarti nanti ada live stream kayak Slim 7 kemarin. Yes, betul banget. So, lanjut. Dengan adanya launching baru, kira-kira ada promo spesial apa yang nanti dibundling sama produk Legion baru? Pasti. Untuk setiap pembelian IdeaPad Gaming 3i sama Legion 5i, itu teman-teman yang 100 claim pertama ya. Jadi ini harus cepet-cepetan nih claim ke kita punya website. Jadi beli pertama juga itu percuma ya? Iya, biasanya udah beli pertama tapi dia lupa kan disimpen tuh. Dia punya serial number, kagak di-claim jadi ya sedih deh tuh. 100 claim yang pertama itu akan mendapatkan Steam Wallet ya. Jadi udah beli, bayangin lu beli notebook lu, bawa pulang ke rumah, terus lu claim langsung dapet game. Game-nya game apa aja? Nih, yang pasti defaultnya adalah The Division 2. The Division 2. Tom Clancy The Division 2 sama satu lagi. Kalau lu beli Legion 5i itu dapet Steam Wallet 1 juta, kalau Gaming 3i itu dapet 500 ribu. Steam Wallet 1 juta? 1 juta, kalau misalnya Steamnya itu lagi diskon ya, di waktu yang 25 Juni lagi diskon, mungkin bisa dapet kayak 4 atau 5 game deh. Tambahan. Ya, seenggak-ngaknya buat kalian pengen dapetin Steam Wallet 1 juta, kalian bisa, pokoknya-pokoknya bagi kalian yang pengen dapet Steam Wallet banyak, ya udah tinggal beli Lenovo Legion 5i, 5 unit dapet 5 juta. 5 unit? Tapi harus cepetan kan? Iya. Abis itu bisa jual, ngak-ngaknya di depan udah untung cuan. Ya Allah, ini gak bener banget nih. Enggak lah, pokoknya itu buat kalian yang cepet-cepetan, kenapa harus cepet-cepetan ya, karena itu memang promo itu untuk user ya, bukan dealer ya. Makanya 100 klaim yang pertama, itu kalian bakal dapetin 1 juta Steam Wallet dan ada beberapa game. Pokoknya kalian bisa lihat info promonya itu di? Di LenovoPromo.com LenovoPromo.com Oke, selain itu kira-kira dari Legion Gaming ke depannya, nanti ada apa lagi mas? Yang dalam waktu dekat ini aja. Dalam waktu dekat ya, jadi kita Agustus atau September di queue depan lah ya, itu nanti kita akan muncul Legion 7, 7i, ya kan? 5P, 5P, P-nya itu performance, jadi kakaknya dia lah, yang 5 sekarang, sama line up desktop gaming, gitu. Tapi untuk detailnya seperti apa, gue masih harus tutup mulut gue. Berarti tinggal ditunggu aja ya infonya untuk Legion PC Gaming berarti, ya? Sama Legion 7. Yes. Nah, sekarang untuk tanggal 25 sebenarnya udah bisa kalian beli, bahkan kalau misalnya kalian mau PO, kalian bisa ada beberapa dealer yang udah buat PO dan kalian bisa kesana langsung. Kalau misalnya mau lihat bodinya, kita juga udah berikan sneak peek-nya atau hands-on-nya tentang bodinya kayak gimana. Nah, kalau untuk reviewnya, kalau misalnya mau beli tapi mau nunggu review dulu tanggal 25, tapi gue gak yakin lu pada dapet stimulet dan hadiah-hadiah lainnya, gitu. Di gambling dah. Tapi yang bisa gue teaser disini, karena Lenovo-nya gak mungkin teaser, gue doang yang bisa teaser ya. Kalau yang mau bisa gue teaser sih, layak untuk dibeli dan tidak perlu dipertimbangkan, gitu aja. Siap, thank you bro. Terus, kenapa sekarang penamaannya laptop Lenovo menggunakan Legion 3, 5, 7? Karena sebelumnya kan 540, 740, kayak gitu. Jadi memang kita simplify ya. Kalau sebenarnya penamaan sebelumnya, kita misalnya ya, Legion Y540. Sebenarnya 5 itu kan dia punya kategori, ada seri 3. Seri 3 itu berarti entry kan. 5 mainstream, 7 sama 9, itu adalah seri premiumnya kita. Nah, cuman kepanjangan nih, kadang-kadang buat customer diingetin kan Y540 gitu. Sedangkan 4-nya itu sebenarnya cuma buat kasih tau kalau itu generasi keempat gitu ya kan. Jadi too much information lah. Berarti sekarang di lebih sempitin lagi. Iya, supaya gampang diinget gitu sama customer. Jadi itu sebenarnya kelasnya ya? Yes. Berarti kita bisa berperaduga juga nanti ke depannya bakal ada Legion 9 dengan mungkin bodi yang gede tapi performance yang powerful mungkin kan. Mungkin. Walaupun belum direncanakan, siapa tau bisa jadi feedback kan. Yes. Boleh loh feedback-feedback gitu loh, Rod. Iya. Karena Lenovo mendengarkan loh. Soalnya kan dari sebelum-sebelumnya Lenovo ini kan belum pernah ada Legion 9 yang belum pernah dibuat kan. Belum pernah dibuat. Mentoknya di 7 sama ini. Iya. Terus dan Lenovo 7-nya juga yang 740 itu kan SKU yang ada di Indonesia itu kan belum ada yang pakai RTX 2080 kan. Yes. Nah, berarti ke depannya bakal ada nggak kira-kira? Tidak menutup kemungkinan, semua possibility itu ada sih. Oke. Berarti ditunggu aja ya. Oke, sekarang gue lihat ini nih lihat catatan gue karena banyak banget nih pertanyaannya ya. Yang udah gue siapin, yang udah research bermalam-malam gitu ya. Terus, SKU RTX 2080 di Legion 7 bakal ada nggak nantinya? Karena kan yang kayak gue bilang tadi, 2080 itu belum ada. Iya. Kalau untuk ke depan ini. Iya. Untuk Legion 7, nanti detailnya gue akan singkapkan ya kalau sudah ada waktunya. Kira-kira yang supernya bakal masuk? Yang supernya sepertinya iya, sepertinya iya. Sepertinya iya bisa, nggak bisa iya. Tapi bisa mengharapkan. Yes. Datang. Berharap, berharap mah gratis. Ini berharap aja nggak apa-apa sih. Tapi building gue sih harusnya datang sih. Karena dilihat dengan agresifnya sekarang dengan harga yang kompetitif, harusnya nggak ada salahnya untuk masukin barang yang high-end-nya. Terus, selanjutnya yang sekarang yang udah ada RTX sama Ryzen itu kan belum ada. Sementara kayak lu juga kan Mas, udah live di Jagat. Kemarin kan banyak juga yang minta tentang RTX kenapa nggak ada. Jadi, disini gue balik bertanya sih. Kayak yang untuk GTX 1660 Ti dan RTX 2060-nya bakal ada nggak di Legion nanti? Dan, untuk yang ada kemungkinan nggak sih Ryzen ini digabung sama yang GPU high-end. Contohnya 2070 Super atau 2080 Super. Oke, oke. Pertama yang ini ya, yang AMD plus A1660 Ti, yaitu RTX 2060 ya. Oke, yang itu memang sudah di roadmap kita. Sudah di roadmap kita, jadi tenang aja pasti akan muncul. Cuman untuk yang high-end GPU kayak 2070, 2080 itu memang masih tahap pengembangan nih. Karena kan memang masih harus ditestingkan. Apakah kuat nggak nih si prosesor ini buat menyokong si RTX high-end ini kan? Berarti bisa gue ambil kesimpulan ya. Kalau dari sini sebenarnya 2060 atau 1660 Ti itu bakal datang. Nah, pertanyaannya lagi. Kapan gitu ya? Bukan kapan sih. Kalau kapan tuh pasti segera lah. Karena terlalu banyak request dari user sih kalau menurut gue. Ngeliat dari komen dari unboxing kayak kita gitu. Di Ryzen 5-nya dengan kombinasi RTX 2060 atau 1660 Ti bakal ada nggak? Atau cuma di Ryzen 7 doang? Itu sebenarnya konfigurasi itu kan bebas ya. Kita mau masukin di Ryzen 7 itu, Ryzen 5. Jadi... Berarti sangat memungkinkan dong ini? Mungkin banget, mungkin banget. Mungkin banget ada di Ryzen 5. Jadi contohnya, jadi buat kalian yang punya budget agak pas-pasan tapi pengen punya GPU yang agak tinggi gitu kan. Tapi nggak mau CPU yang terlalu tinggi. Karena Ryzen 5 tuh sebenarnya udah powerful sebenarnya. Yang Ryzen 5. Cuman bagi kalian yang melihat harganya yang menarik dengan Ryzen 5 dengan RTX 2060. Tunggu aja karena bakal dateng. Nggak lah, nggak perlu nunggu apa. Gue percaya yang beli legend itu budgetnya nggak pas-pasan sih. Atau gue doakan supaya budgetnya tidak pas-pasan. Budgetnya rambah sih. Iya sih. Karena dari segi produk juga, legend tuh udah masuk ke bagian premiumnya kan. Iya, jadi sebenarnya gini segmen marketnya adalah kalau misalnya legend itu udah pasti ya orangnya yang udah kerja. Jadi gue bilang kalau misalnya lu bilang budgetnya pas-pasan, makanya gue bisa bilang kalau yang beli legend budgetnya ya gue berdoa supaya nggak pas-pasan. Karena memang segmen target marketnya legend adalah yang kelas menengah ke atas yang memang udah ready to buy legend. Kalau misalnya memang anak kampus nih yang bener-bener budgetnya pas-pasan. Karena kan dapet uang jajan dari orang tua doang kan. Atau kayak part time segala macem. Nah, itu memang segmen marketnya ke gaming 3i. Kayak gitu. Oke, ngomongin gaming, Ideapad Gaming 3 atau 3i, kan sebenarnya ini di bawah nih masuk pertanyaan. Tapi gue naikin ke atas karena dibahas. Siap. Itu bakal ada juga nggak Ryzen-nya? Ada, ada. Bakal ada. Itu ada di roadmap kita. Lu tunggu tinggal tidur bangun, tidur bangun juga ntar muncul. Berarti jangan kalian pikir yang PPT kemarin yang gue share, gaming 3i itu cuma Intel doang. Ternyata ada Ryzen-nya juga. Ada. Gitu kan. Walaupun menurut gue, misalnya gue di posisi sebagai brand nih. Di gaming 3i ada RTX 2060, kayaknya terlalu overkill. Tapi nggak-nganya 1650 Ti udah cukup overdoble. Udah cukup mantep loh pokoknya. Yang Ryzen 5 dengan 1650 Ti. Makanya kalian tunggu aja sesuaikan dengan budget kalian. Kalau misalnya nggak mau nunggu yang Ideapad Gaming 3 yang versi Ryzen-nya, ya mungkin kalian bisa ambil yang Legend-nya. Tapi kalau budgetnya kurang bisa kredit. Karena fitur kredit udah banyak banget sekarang kan. Iya, tapi jangan sampai kelilit loh. Serem woy. Dan jangan lebih galakan. Nah itu. Oke, lanjut lagi sekarang. Gini, sekarang nih mas. Ryzen ini kan kita bisa bilang, apa ya? Sudah mulai diterima lah sama banyak masyarakat. Sekarang dari mas Kevin sendiri, sebagai brand. Setuju nggak kira-kira kalau di tiap SKU-nya Lenovo itu tuh udah ada Ryzen nantinya. Setiap SKU-nya. Jadi gini sih Rod, AMD ini lucu sih. Karena tadinya tuh kan cuma sekelompok orang yang kayak fanboys-nya lah ya. Ada diehard fans-nya AMD nih ya kan. Gede sih kalau di Indonesia. Ya gede lah ya. Gede ya, komunitasnya gede banget. Nah, tapi memang banyak orang awam ini, otaknya, bukan otaknya sih kayak paradigma-nya adalah kalau notebook ya pengennya yang saudaranya gitu kan. Yang warna biru gitu. Nah, cuman ini makin lama makin kesini memang requestnya banyak gitu. Nah, kita sebagai brand ya tugasnya kita kan mendengarkan keinginan pasar kan. Jadi memang untuk beberapa line-up itu memang sudah kita buatin counterpart-nya yang versi AMD kayak gitu. Which is sebelumnya kita banyakan memang AMD tuh di versi, kalau tadi ada seri 357, banyak kan AMD tuh di seri 3-nya. Kita punya S340, C340 gitu. Nah, cuman ini ke depannya karena banyak permintaan dari market, ya kita akan leverage ke seri atasnya gitu. Berarti bisa jadi ke depannya SKU dengan prosesor Ryzen-nya bakal tambah banyak lagi di Lenovo kan? Yes. You could say that sih. Soalnya dari kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya tuh masih banyak yang belum menerima Ryzen karena inilah, karena itulah yang paling banyak komen dari orang tuh sebenarnya orang tuh masih kekeh mikirnya, oh itu banyak-banyak concord, itu untuk mountain creation doang. Padahal sebenarnya untuk gaming juga bisa-bisa aja. Apalagi dengan Ryzen yang udah update produknya sekarang, udah ke 7 nano dan banyak improve di produknya sendiri. Makanya itu yang gua tanya tadi, kenapa nggak sekarang ini dimunculin semua, tapi ke depannya itu bakal ada kan? Kedepannya bakal ada, ya. Oke. Sekarang mau balik lagi ke Legend ya mas? Kemarin tuh kalau nggak salah tuh pernah di sneak peek-nya ada ngomong masalah Cold Front 2. Nah, itu sebenarnya perbedaannya dari yang sebelumnya tuh ada improvement dimananya gitu? Atau cuma dari sisi airflow yang berubah? Atau memang dari desain cooling yang berubah? Ya, jadi memang kita redesign lagi sih kita punya Cold Front. Sebelumnya Y540 pun udah pake Cold Front, tapi yang 1.0 lah ya kita ngomongnya. Versi 1 lah. Ya, yang sekarang itu udah 2.0, semuanya arsitekturnya kita ubah. Jalur anginnya juga udah lebih baik, jadi mungkin kalau misalnya lu review ya, ini tuh kayak anjir dingin banget gitu ya. Even gua coba kan. Nggak kayak sebelumnya lah ya? Nggak kayak sebelumnya lah ya. Iya namanya juga diperbaikikan ya. Terus gua juga, gua udah sempat coba ini kayak gua pake kan. Ini even nyala nggak sih sebenernya? Kipasnya sama sekali kagak ada suaranya sih. Oke, berarti sebenernya Legend Cold Front 2 ini bukan berubah dari material, dari bahan pendinginnya doang. Tapi dari sisi airflow, pokoknya dari sisi pendinginan satu notebook Legend itu emang banyak yang berubah ya? Enggak kayaknya seperti sebelumnya? Yes. Sebabnya yang gua pikir awalnya Cold Front 2 ini yang berubah itu hanya kayak material dan lain-lain. Ternyata dari airflow-nya juga udah diperbaiki. Yes, benar banget. Gitu loh. Oke. Ini nih mas, yang banyak yang pro dan kontra, tapi kalau gua ngeliatnya sih banyak yang lebih kesukanya sih. Karena kan Legend yang dari seri 7, eh sorry, dari Legend 7, 5 dan sebelumnya itu kan desainnya kan kantoran. Nah, dari desain yang terlalu kantoran gini padahal CPU gaming sebenernya ini target marketnya ini kemana? Atau mencetuskan ide dengan desain ini nih dari apa gitu loh? Dari sisi Legend-nya gitu. Oke, jadi sebenernya dia dibentuk seperti ini bukan karena tidak ada alasan sih. Jadi memang... Pasti ada alasan kan? Pasti ada alasan lah gitu kan. Kita melihat apa, desain notebook gaming kan sekarang kayak ufo-ufo gitu ya. Warna-warni, ada yang trapezium, ada yang segi 5, segi 6 gitu kan. Banyak macem. Nah, tapi sebenernya ada loh market di sana yang kita bilangnya professional user gitu. Yang lu siangnya kerja, kita bilangnya avid gamer. Siangnya kerja, tapi malamnya lu kehidupannya di dunia maya gitu ya kan. Nah, kita mau nge-grab user-user yang seperti itu supaya apa? Supaya mereka tuh nggak spend a lot of money beli 2 notebook gitu. Misalnya 1 buat kerja, 1 buat main. Nah, jadi diciptakanlah ini nih, which is kita bilangnya ini minimalistic and stylish gitu. Soalnya dari desainnya, kalau dilihat tuh nggak terlalu gaming-gaming banget. Dan kalau dari sisi spesifikasi kan udah jelas-jelas ke gaming sebenernya kan. Nah, kalau untuk dari desainnya ke depannya, bakal arahnya bakal kayak gini terus, atau ke depannya ada lirik ke... Akan ada desain-desainnya nyeleneh kah gitu kan. Nah, kayak gitu. Nggak sih. Feeling gue, karena ini udah jadi DNA kita sih ya. Savage on the inside, stylish on the outside. Jadi ini udah pasti kayak trademark kita banget sih. One hand grip, ya kan? Ini didesain kayak gini tuh bukan nggak ada alasan. Karena ya ini buat lu pegang kayak gini gitu. Lu pegang kayak... Enggak pegang layarnya gitu kan. Iya, iya. Nah, terus portnya di belakang. Dan memang, ya itu sih yang tadi gue bilang, ini segmen pasarnya buat professional user. Buat kayak kalau misalnya lu arsitek atau interior desain yang memang lu meeting-meeting sama klien, lu jadinya ya keliatannya keren gitu loh. Iya, kalau lu tetap profesional. Iya, kalau misalnya gue jadi klien kan kayak, ini orang ngapain nih mau meeting sama gue, mau ajak main dota apa gimana nih gitu kan. Berarti emang bukan awalnya dari content creator ya mas ya. Maksudnya fokusnya ke content creator mulai rame ini. Kita buat desain yang profesional gitu. Enggak, emang tujuannya emang ngasih ke arah sana tadi ya. Iya, nah. Sebenernya desain seperti ini tuh bukan hanya di generasi sebelumnya. Jadi, dari sejak Y530, generasi ketiga memang udah bentuknya kayak gini sebenernya. Nah, cuman memang setelah kita jualan Y530 itu bukannya kita yang maksudnya bukannya gini loh, kayak yang konten-konten creaternya itu malah keserap ikutan pakek legend gitu. Iya, soalnya dari desain yang gak terlalu mengebohkan orang sih. Iya, gitu sih. Mungkin mereka, karena beda sih, karena kan ada dua market nih ya. Ada yang content creator, ada gamer kan. Nah, yang content creator ini juga gak mau terlihat, ya lo bisa bilang gamer atau geeky gitu loh. That's why kayak kerangkul juga. Padahal sebenernya bukan kayak, gue mau rangkul content creator. Enggak juga sih. Enggak, 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 enggak ke arah kesana lagi. Iya, Lenovo sebenernya cuma mau, ya itu doang, yang avid gamer itu, mau touch-nya gitu. Soalnya dari, kalau dari gamer juga, mungkin dulu sih mas menurut gue yang butuh body heboh-heboh banget gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai banyak, ada gamer-gamer, ah gue pengen simple lah gitu loh. Soalnya banyak kan gamer yang emang profesional juga, kebanyakan content creator juga. Nah, itu dia marketnya udah beririsan lo, masalahnya gitu. Enggak, kepecah lagi content creator, yaudah lo gak nge-game gitu kan. Sekarang kan pada nge-blend semua kan. Oke. Oh, ini mas. Yang berikutnya perbedaan Ideapad Gaming dan Legend. Karena kalau dari sisi komposisi hardware sebenarnya mirip-mirip aja. Cuman beda kelas hardware-nya doang. Yang agak ke atas itu di Legend, yang agak ke bawah di Ideapad Gaming. Yes. Nah, sekarang nih yang membuat bedain tuh apa tuh? Karena kalau misalnya kita mikir secara awam, kenapa gak Ideapad Gaming 3i dimaksimalin aja di spesifikasi itu dengan dapet harga yang murah gitu, itu pembedanya tuh dari buat apa dan kenapa gitu. Ya, jadi balik lagi yang tadi kita sempet bahas yang budget pas-pasan sih ya. Bukan deh gue kayak, ya Allah, gue fokus banget kayak budget pas-pasan. Enggak sih. Cuman gini loh, ya kita tidak bisa memungkiri ada certain, produk itu ada certain price band kan ya. Nah, si yang you so-called budget pas-pasan ini, kalau misalnya kita kasih yang kayak fitur-fitur yang kebanyakan, jatohnya jadinya price band-nya kemahalan gitu kan. Sedangkan kan ya kita mau yang ngerangkul yang budget juga gitu kan. Nah, that's why yang tadi gue bilang pasarnya untuk yang anak kampus yang memang budgetnya masih dari uang jajan, ya kita akan rangkul dengan si gaming 3i kayak gitu. Kalau dari fitur sendiri yang jelas memperbedakan ideapad gaming sama Legion? Ideapad gaming sama Legion ya? Pertama nih ya, pertama sebenarnya lo bisa kalau misalnya lo buka, ini keyboard-nya untuk yang Legion itu pakai True Strike keyboard, which is gaming 3i atau ideapad gaming itu, dia cuma pakai advanced gaming keyboard. Bedanya apa? Yang True Strike itu, dia anti minyak sama anti abrasi. Jadi ini tutusnya nih udah dipastikan hurufnya nggak akan hilang. Terus, dia itu karena di desain, kita minjem ya, minjem desain dari kakaknya kita, which is seri ThinkPad. Ya kan? Jadi ini anti-air rod, gitu. Tapi spill? Spill proof. Spill proof. Yes. Dan ini anti-ghosting, 100% anti-ghosting. Oke. Kalau yang di gaming 3i? Kalau yang di iPad gaming itu nggak 100% anti-ghosting. Jadi kalau misalnya lo kayak pencet nih ya, 5 jari lo mencet tombol ini bersamaan, ya ada beberapa miss-miss-nya gitu. Tapi di 3i itu ideapad gaming 3 itu udah, ini belum sih, spill proof kayak gitu nggak sih? Dia nggak spill proof, tapi dia udah military grade. Military grade-nya itu hanya untuk di layar kan sebenarnya? Military grade-nya nggak sih, satu badan, satu bodinya sih sampai ke jeroan-jeroannya. Karena kan dia di test-nya itu untuk shock test, so extreme juga gitu sih. Berarti military grade ini bisa dibilang untuk konfigurasi, eh bukan konfigurasi, untuk pengujiannya itu memang dari satu laptopnya ya. Karena yang gue tau military grade, kalau untuk dari sisi bahan sendiri itu ada dari cover LCD-nya doang, yang bagian belakang. tapi kalau yang dari bawah kayak gitu plastik itu dibanting juga, tetep ada masalah gitu. Ini beda loh, dibeda loh. Military grade bukannya antibanting coy. Military grade tuh kayak lu dipakai buat lu kerja di Arab gitu ya, yang siangnya panas banget, malamnya dingin banget itu masih bisa. Tapi kan kebanyakan yang orang awam itu military grade, tahan peluru, anjir gitu kan. Bisa dibanting gitu kan. Bahkan gue sempat iseng-iseng kemarin ada hands-on produk dari salah satu brand juga, gue minta dibanting. Dibanting ternyata ada masalah gitu kan. Ganti lagi yang baru kan. Maksudnya, sebenarnya military grade itu tuh bukan bermaksud dari seluruh bodinya ini, kayak anti peluru, tahan banting gitu, tahan air, nggak juga sebenarnya. Nggak sih. Emang dia ngambil... Mungkin kalau itu badannya sampai anti peluru ya, harganya tuh udah 100 juta kali ya. Dia cuma ngambil sertifikasinya kan. Iya. Ngambil sertifikasinya, nggak-nganya, untuk dari sisi ketahanannya, udah bisa dipercayakan lah gitu kan. Yes, yes. Nah, ini nih mas. Apalagi nih? Tadi ngomong Ideapad Gaming ada Ryzen itu ada. Sekarang yang balik ke Legion-nya lagi sih. Legion-nya ini udah Pantone. Udah Pantone, tapi... Pantone Certified. Ya, Pantone Certified, tapi ada tapi-nya nih. Nah, itu yang gue nggak lihat di Certified-nya, nggak ada nih, Legion nih. Jadi, Pantone Certified itu untuk panel yang 144Hz. 144Hz? Ya, varian 144Hz, which is, itu hanya ada di Ryzen 7 sama i7. Itu 100% sRGB dan sudah Pantone Certified. Nah, untuk yang SKU tadi, itu sertifikasinya dari Pantone-nya, atau emang belum selesai untuk urusan sertifikasi sih mas? Soalnya, yang gue lihat di Pantone Certified license-nya, itu masih belum ada dari SKU Legion. Jadi, memang untuk Pantone Certified itu masih rating pending sih sebenarnya. Cuman, memang sudah, ya kita bisa klaim lah ini Pantone Certified gitu. Karena memang udah dites juga. Iya, gitu. Color calibration-nya ya. Oke, berarti untuk Pantone Certified ini nggak semua SKU, tapi cuma ada di Ryzen 7 sama Core i7. Yap. Sama yang nggak ada di list gue nih mas, gue baru keinget. Nanti di Legion, ada nggak sih nanti Core i9? Core i9. Untuk di Legion nih, seri 5, pasti nggak, ya kan? Iya, 5, 7 deh. 7 ada. Ada. 7 ada. Bagus dulu. Buat Sultan. Bukan kamu-kamu kira-kira-hore ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang nih di laptop yang soal Ryzen nih. Kadang-kadang ada beberapa brand yang udah... Sebenarnya sih ini belum... Gue masih belum tahu ini udah dirilis atau nggak. Tapi gue udah dapetin beta BIOS-nya. Di Ryzen itu bisa overclocking memory. Nah, itu tergantung brand yang mau ngebuka atau nggak, atau gimana kerjasama antara brand sama Ryzen-nya sendiri. Nah, itu nanti ada nggak sih ke arah situ dari engineer Lenovo sendiri? Bakal buka opsi itu, atau bakal minta kerjasama, atau yaudah, emang nggak bisa. Cukup di 3200, dual channel. Karena semua memory ini dual channel, kan? Iya, semua konfigurasinya udah dimasukin dual channel. Dual channel 3200. Yes. Supaya dia maksimum kan performasinya. Nah, tapi kalau misalnya lu tanya gue, nanti kedepannya bisa nggak di overclock? Nah, itu gue belum bisa jawab, tuh, Rod. Oke. Gitu. Soalnya, menurut gue sih itu sesuatu yang... Karena masih beta juga, kan? Itu masih beta kalau yang dari brand sebelah. Cuman agak seru aja melihat tech entusias. Pasti banyak banget yang coba-coba, oh, gue pengen naikin lagi nih. Clock memory gue tadinya 3200 jadi 3600, misalnya. Atau tetap di 3200, timing-nya diketatin lagi. Yang tadi awalnya CL22 atau 21 jadi CL18, 17. Dimana performancenya tambah kenceng lagi, kan? Gitu sih. Kita tunggu aja nanti kalau ada. Gue cobain, gue buatin video khusus gitu. Siap. Sama ini, Mas. Thunderbolt 3. Nah, ini kan setiap review laptop Lenovo itu ada-ada aja. Thunderbolt, Thunderbolt. Karena dulunya, Legend ini kan ada beberapa yang adopsi Thunderbolt. Nah, kalau sekarang itu untuk Thunderbolt 3 sendiri ada di SKU yang mana aja sih? Thunderbolt itu kebetulan, karena ini kayak port ajaib ya memang kan. Dia itu cuma tersedia di seri yang premium-nya kita. Kayak berarti kalau di Legend itu seri 7. Atau Yoga, Yoga itu seri 9. Gitu kan. S940, C940 itu ada Thunderbolt-nya. Nah, untuk yang seri ini ya kebetulan belum ada gitu. Berarti nanti ada di Legend 7? Di Legend 7 nanti ada. Kalau untuk di harga-harga 20 jutaan itu tuh mungkin kan nggak sih nanti ke depannya bakal ada Thunderbolt? Secara dari PCI-Line-nya itu bisa ditambah sebenarnya. Mas, dengan mengakali mungkin NVMe-nya cuma 1 slot tapi ada Thunderbolt kayak gitu sih. Nah, sebenarnya gini sih. Kalau misalnya sampai mengorbankan struktur yang misalnya gara-gara mau ada Thunderbolt jadi mengurangi dia punya slot NVMe itu dari kita sih nggak ada kepikiran sampai sana sih. Jadi, kita pasti yang pertama kali itu adalah mengedepankan customer experience kan. Karena kan memang lebih banyak yang kayak gue mau nambah slot NVMe-nya nih gitu kan. Daripada kayak gue mau tambahin 4th Thunderbolt 3 gitu. Dari user dari Indonesia emang seperti itu sih mas. Contohnya dengan mereka nih pengen punya storage yang gede tapi banyak kan nggak kepake gitu loh. Contoh, mereka pengen punya slot harddisk tapi mereka udah tau gitu kan itu lambat banget sebenarnya kan. Tapi mereka masih banyak yang butuh tentang itu sebenarnya. Gue masih belum paham juga sih arah market user di Indonesia nih ke arah mana untuk urusan storage. Karena beberapa brand contoh yang memasukkan pake storage harddisk, nggak ada NVMe. Kadang dengan harga yang murah, kadang ada banyak juga mas yang tertarik. Padahal dari experience nggak nyaman banget gitu. Iya, jadi ya untunglah kita-kita yang sudah tau ya experience SSD tuh kayak surganya kayak apa gitu kan. Cuman memang di luar sana masih banyak ya tadi yang lu bilang gitu. Lebih kayak daripada gue cuma 256 atau 512 mendingan gue dapet 1 tera tapi HDD gitu kan. Itu masih banyak sih Rod. Tapi ke depannya gue yakin konsumen-konsumen Indonesia ya makin melek sih gitu. Lebih ke yaudahlah gue performance aja gitu. Toh secara lu kerja juga dibutuh apa-apa cepet kan. Lu nggak mungkin kayak gara-gara mau do something gitu kan. Nungguin loadingnya kelamaan gitu kan. Gara-gara pake HDD. Kalau di area Jawa sih gue bukan rasis masalah tempat ya. Karena gue dari Sumatera. Kalau dari Sumatera tuh masih care sama storage yang gede. Sementara kalau misalnya dia pake storage SSD dengan kapasitas 1 tera 2,5 inch itu tuh sebenernya jauh lebih kenceng daripada harddisk yang 1 atau 2 tera. Cuman kebanyakan mereka masih pilih yang 2 tera oh harganya lebih murah atau kapasitasnya juga lebih gede kenapa nggak pake yang gitu. Permasalahnya banyak nggak ada kurang edukasi aja area-area sana gitu mungkin. Iya. Atau memang masih user-nya masih kompromi aja sih. Memang masih kompromi yaudahlah ya yang penting gue dapet extra storage gitu. Berarti kalau misalnya dari sisi legend emang ya semua orang rasain dulu nih SSD kayak gitu. Karena nggak ada yang pake harddisk kan? Untuk legend nggak ada. Nggak ada kan SSD semua kan? Untuk ideapad L340 ada masih. Masih ada yang pake harddisk. Iya karena balik lagi yang itu kan segmennya buat yang budget kan. Kalau legend karena gue jujur gue buat dia ini browser kan experience gue gitu. Gue anaknya gue nggak main dota tapi gue kayak lebih ke arah mainnya JRPG gitu kayak FFX 15 lah ya. Itu kan kayak anjir loadingnya lama banget gitu. Karena waktu itu gue sempet coba di HDD itu anjir itu kayak 3 menit nggak kelar-kelar tuh loading. Atau yang sering keliatan banget tuh di PUBG sih biasanya. Yang orang udah ngeliat pesawat dia, bentar gue masih hitam nih bro tunggu dulu jangan turun dulu gitu. Iya kan nah terus pas gue pindahin gamenya ke SSD itu gitu ya itu kepangkas banget lah gitu. Jadi balik lagi karena kita ngeliatin customer experience gitu loh. Jadi slot HDD nya ada kosong ya mau nggak kalau misalnya lo mau. Kalau misalnya butuh. Yes kalau misalnya butuh. Karena tuh nggak semua game berat kan. Loading timenya nggak semua kayak PUBG atau FFX 15. Ada beberapa game yang nggak membutuhkan storage yang kencang gitu. Yes tapi untuk gue mau pas lo unboxing lo pake si Legion ini. Lo dapet first impressionnya anjir nih adalah game notebook yang selama ini gue pengen gitu. Nggak nggaknya dia udah mengeluarin duit yang di atas 10 juta ya lo auto puas lah gitu loh. Nggak ada ini udah ngabisin tabungan gitu kok. Masih ada kurang padahal kurangnya itu cuma masalah storage doang. Jadi dia ngejudge hal laptopnya lama gitu padahal masalah storage. Banyak banget sih terjadi di Indonesia. Tapi di Legion ada nggak sih slot harddisk? Ada. Jadi dia tuh slotnya ada 2. Sebenernya dia tuh slotnya 2 SSD. Ya kan? Lo bisa 512, 512 atau 1TB. Nah cuman kalau misalnya lo balik lagi nih. Mungkin yang external storage nya itu atau kayak additional storage nya itu. Lo cuma nggak mau kasih game. Misalnya cuman oh gue cuman mau nyimpen Excel atau Word atau gambar-gambar foto-foto lu atau MP3. Masih ada nggak sih yang pake MP3? Sebenernya sekarang gue juga bingung. Pake Winamp. Winamp. Gue masih pake Winamp. Serius bro? Iya. Ya up loh. Tapi sekarang udah berkurang. Cuman komputer gue masih pake Winamp. Sekarang gue dengerin udah pake Spotify kode headphone. Tapi kalau misalnya memang ada yang memang cuman buat kebutuhan itu kita bisa. Lo bisa tambahin HDD. Cuman jadinya additional SSD nya ketutup. Karena dia nge-share tempatnya. Gitu. Jadi lo bisa hybrid HDD SSD atau SSD SSD. Tapi lo nggak bisa dapet tiga-tiganya. Itu karena permasalahan penempatan slot tadi ya? Iya. Karena ini kalau lo bongkar ya mungkin nanti tuh bisa bongkar. Ini udah full pack banget. Udah nggak ada tempat lagi buat. Kalau misalnya lo bongkar sih. Kalau misalnya lo bongkar gitu. Oke. Ini sekarang nih bahas tentang content creator dan gamer. Tadi sempat itu dibahas sih mas. Karena kan sekarang ini kan pada marak. Ada dua kubu. Tapi dua kubu ini sebenarnya pemakaiannya ini membutuhkan spesifikasi yang mirip-mirip sebenarnya. Ada dua kubu content creator dan gamer. Nanti ke depannya Lenovo ada serius ke arah sana atau memberikan solusi content creator. Gamer ini ada legion gitu loh. Atau mau dipisahin gitu loh. Content creator pake apa. Ada divisinya. Terus untuk gamer ada legion nih. Jadi memang content creator ini kayak apa ya. Another new wonder sih ya. Semoga nggak one hit wonder ya. Semoga maksudnya kayak berkesinambungan. Memang kalau content creator udah beda sih. Karena performance-nya itu kalau content creator lebih ke arah liat panelnya ya kan. Panelnya udah bukan 144Hz sih. Mereka lebih kayak color calibration ya kan. Mereka butuh lebih butuh 60Hz tapi kalibrasi. Dan dia butuh sertifikat-sertifikasi dari beberapa color gamut gitu. Ya nah sedangkan yang pasar gamer itu sebenernya nggak butuh itu. Gue butuhnya Hertz ya kan. Nah untuk saat ini sih masih beririsan kan. Kalau lo beli yang i7 ya itu beririsan tuh. Karena kita punya kan yang udah 100% ACRGB. Ya kan 144Hz pula. Nah cuman ke depannya itu nanti ada memang segmen yang kita mau grab. Which is nanti kita sebutnya creator series gitu. Kayak ideapad ada yang creator ya? Ya nah mungkin lo udah sempat lihat tuh creator. Creator series kita itu pakai ideapad gaming. Tapi panelnya ini yaudah bocorin aja lah ya. Tapi kan nggak full spec. Itu yang dibutuhkan. Itu kan nggak full spec kan. Jadi ini supaya ada bayangan bedanya apa sih creator series sama yang biasa gitu kan. Takutnya mereka menilai ini karena segmennya yang masuk yang menengah gitu kan. Takutnya malah layarnya ah sama aja nih jelek gitu. Ya enggak lo salah bro. Jadi ini creator series sama yang ideapad gaming. Walaupun chasisnya mirip-mirip. Cuman beda warna ya kan. Gapnya jauh banget karena kenapa panelnya itu kita udah bukan pakai S100%. Mesin sRGB Pantone tuh udah nggak. Tapi udah Adobe HDR. Oke. Ya kan jadi dapetin license-nya si Adobe-nya itu udah super mahal kan. Suruh dia certified gitu. Berarti nanti emang yang perubahan perbedaannya ada di layar. Tapi kalau untuk dari spesifikasi nantinya. Karena kan content creator kan ada yang nggak nge-game sama sekali. Kita bisa ngomong professional content creator lah. Dia butuhin GPU yang kenceng kayak Quadro gitu. Bakal ada nggak sih? Kalau Quadro itu memang saat ini masih eksklusif di workstation ya. Itu sih overkill banget coy. Kalau misalnya Quadro. Tapi kan maksudnya ada beberapa yang membuat laptop untuk content creator. Dan mengadopsi Quadro. Nah untuk dari Legend sendiri. Ini untuk Lenovo dan Legend. Ini nanti bakal khusus di. Kita punya kok workstation-nya. Atau mau mengadopsi itu masuk ke Legend atau ke laptop yang content creator. Kalau misalnya yang laptop gaming atau creator ini nanti masih pakai GeForce. Masih GeForce. Masih GeForce. Berarti belum ada rencana Quadro sih. Karena Quadro mahal bro. Ya makanya. Legend bisa 40 juta woy. Oke. Sekarang yang pengen gue tanya. Lenovo punya PC apa aja yang diunggulin? Jadi kayak kelebihannya ini apa aja dari brand lain dari kompetitornya atau dari orang-orang yang ngerakit PC gitu loh. White box lah ya ngerakit PC ya. Jadi ini PC as in berarti notebook sama desktop lah ya. Jadi pertama kita punya garansi purna jual itu 2 tahun premium care. Premium care means gak cuma on-site. Kalau on-site kan datang nih. Kalau premium care itu berarti lu punya dedicated line 24-7 ya kan. Non-stop. Kalau misalnya lu ada apa-apa. Nah ini kan lu bisa lihat disini dia punya QR code kan. Di support. Nah ini tinggal lu scan aja. Kalau misalnya lu kenapa-napa misalnya notebook lu ngehank atau lu gak mau nyala. Atau mengeluarkan suara-suara anet ditut-titut gitu kan. Nah itu lu tinggal telepon aja gitu. Nanti mereka support. Nah itu kelebihan premium care. Nah kalau misalnya memang ada yang butuh dilakukan tindakan gitu kan. Misalnya oh RAM-nya bermasalah nih harus diganti. Itu teknisnya akan datang. Tapi next business day ya. Oke. Jadi kalau misalnya. Berarti gak hari itu juga sih. Ya kalau misalnya harinya Sabtu ya abangnya kan juga punya keluarga ya. Gak mungkin tengah malam datang juga. Iya. Jadi nanti benerinya hari Senin gitu kan. Nah selain itu kita juga punya accidental damage protection. Untuk seri yoga, seri legend itu udah dapat otomatis 2 tahun accidental damage protection. Jadi misalnya lu lagi kerja, lu makan indomie, telur asin sama itu tadi. Yakult lime ya kan. Terus Yakult lime-nya kesenggol terus dia blar jatuh gitu. Semua ini basah. Don't worry itu bisa kita cover. Atau dia jatuh misalnya gak sengaja temen lu bercanda kesenggol jatuh itu bisa diklaim. Itu untuk yang ADP-nya ya? Itu untuk ADP-nya. Dan udah pasti kalau misalnya lu beli rakitan kan lu gak dapet pre-installed apps. Sedangkan kalau misalnya di legend yoga, di lini-lini produk reme-meme kita. Itu lu udah dapet Microsoft Office Home and Student 2019 lifetime warranty seharga 1,8. Jadi kayak... Di PC juga? Di PC juga. Di PC juga dapet Office? Iya. Mungkin itu sih yang belum kedengeran sama orang-orang sih. Soalnya kan pre-build PC yang langsung dari brand itu kan banyak kan menjual, kalau gue bisa bilang sih menjual desain sama RGB sih. Nah kalau ini ada juga walaupun di PC-nya. Yes. Dan itu pastinya udah ada OS juga ya? Udah ada dong gimana kalau misalnya lu dos tapi mau masukin office ya lucu juga. Diselipin gitu kan SN. Oke berarti kalau untuk itu tadi kita ngomong ada bedanya kalau untuk PC dari legend itu bedanya bisa ngomong di aftersell sama benefit yang didapetkan. Kalau dari harganya sendiri, kan kita tau lah pasti dari brand manapun pasti lebih mahal PC build up dari brand. Daripada ngerakit PC kan. Nah cuman yang ditawarin lebih lagi sama Lenovo selain aftersells tadi, kira-kira ada lagi bakal ke depannya gitu loh. Gue minta bocorannya doang sih sebenernya. Aftersells service kita kebetulan itu ya baru yang premium care sama ADP. Atau maksud gue atau mungkin nanti bakal kerjasama dari sisi performance ini beda lu dari yang default. Karena banyak yang ngadopsi yang khas series sebenernya di PC legend kayak sekarang udah ada walaupun belum launching 10900K. Udah yang generasi 9-nya kan udah ada pake 9700K atau 9900K. Itu kan bisa di overlocking. Tapi emang gak ada di overclock dari brand itu sendiri dan gak ada. Ada presetnya gak sih? Kebetulan belum sih. Belum ada kan? Belum ada sih. Tapi software Lenovo Legionnya ada di situ? Kalau misalnya software bawaan itu kita punya Lenovo Vantage. Itu ada di PC juga? Itu ada di PC juga. Kalau misalnya core-nya itu memang diciptakan untuk overclock kayak seri K gitu. Itu ada. Nanti di Lenovo Vantage-nya itu ada tombol overclock tinggal di activate. Berarti ada presetnya? Ada. Nah tapi kalau misalnya cuma seri H biasa ya gak ada. Berarti untuk seri K sebenernya udah ada preset untuk overclocking sebenernya. Mungkin itu doang sih yang belum orang tau buat kalian. Nah makanya kalau misalnya beli Lenovo, lo kalian lupa ada ya. Gue mau ngomongnya lupa ada. Lupa ada harus ngecek Lenovo Vantage. Karena itu powerful apps. Semuanya ada di situ. Banyak sih brand-brand. Masing-masing brand dari notebook atau PC itu sebenarnya ada software sendiri. Kalau misalnya ada OS-nya ya. Ada software sendiri dari brand-nya. Dan banyak banget yang gak pakai itu. Bahkan mereka kadang mikir, ah ini berat-berat ini. Di-uninstall. Di-uninstall gitu kan. Padahal banyak fitur-fitur yang menurut gue tuh perlu buat performance-nya. Entah itu buat kalian untuk mengatur power setting. Misal kalian lagi ngetik mau hemat daya kan mungkin bisa diaktifin power saver-nya. Kalau misalnya mau gaming ya aktifin best performance-nya, preset-nya. Itu sih yang menurut gue yang user-user sekarang tuh pada gak care sama itu. Mungkin aja harus lebih dipamer. Jangan di-uninstall ya gengs. Itu kalau misalnya mau ngecek garansi juga dari situ loh. Misalnya, oh gue punya ini kan 2 tahun. Ada cek garansi lagi kan? Iya misalnya ini. Kalau all-in-one sebenarnya kan? Ada info di situ kan? Iya, all-in-one banget. Iya mau ngatur performance di situ, ngecek garansi paling penting sih. Tinggal berapa hari lagi nih apa namanya. Notebook gue kan dari situ juga gitu. Siapa tau kalian jadi ke notice gitu kan, garansinya sisa 1 bulan lagi. Iya. Dan kalian emang mau... Mau di-extend misalnya kan? Atau mau dijual dah. Jadi kan mereka ada yang keware dong. Oh gitu, iya. Masih garansi nih. Harga bisa naik. Kalau gak garansi kan harga turun. Bisa, bisa, bisa. Tapi ngomongin balik tadi ke after sales tadi, garansi bisa di-extend ya? Garansi bisa di-extend tapi maksimal 3 tahun. Harganya bisa tau gak sih? Harganya harus cek ke service center karena tiap... Oh tiap SKU beda? Tiap SKU beda. Tergantung spesifikasi juga ya berarti ya? Iya. Yang bisa 3 tahun itu yang barang-barang premium sih kebetulan. Kalau misalnya kayak barang-barang entry S145, S340 gitu maksimal 2 tahun. Ideapad Gaming masih premium gak sih? Ideapad Gaming masuknya mainstream sih. Masih mainstream? Iya, jadi dia maksimal 2 tahun. Berarti yang bisa di-extend itu yang premium, entah itu Yoga. Yoga atau Legion 5 ke atas. Oke. Legion 3 gak bisa ya? Legion 3 gak ada bro, itu Ideapad Gaming. Oh iya, sorry. Ideapad Gaming 3. Sama ini nih, ngomongin desktop PC tadi di Legion. Itu kan udah ada Intel ya kemarin ya? Iya. Ada Intel, nah sekarang yang Ryzen yang lain. Ryzen-nya itu udah ada gak sih? Di Legion PC. Legion PC, desktop kan ada nanti. Q depan ya. Q depan? Berarti sekarang belum ada? Ya sekarang kan tanggal 20 ya kan? Eh sekarang mana berapa sih? 20. Ya bener 20. Ya tanggal 20 kan? Kayak tanggal 20, 10 hari aja udah Q depan. Oh iya. Berarti. Ditunggu aja tanggal mainnya. Untuk SKU CPU-nya, CPU-nya yang dipakai apa aja? Ada bocoran gak? Untuk saat ini sih masih seri H sih, Renoir H sih. Untuk yang XT-nya, let me cek ya and get back to you. Oke, oke, oke. Pokoknya nanti Lenovo PC. Gue juga sih buat orang-orang yang gak mau ribet rakit PC, takut speknya salah, atau misal power supply salah, atau takut ngerakit salah jadi boomerang buat kalian. Sebenernya itu tuh pertimbangan dari build up PC dari brand, atau Lenovo Legion sendiri. Sebenernya pertimbangan bagus karena kalian gak usah mikir lagi tentang after sales-nya. Jadi, karena udah jadi satu kan? Yes. Berapa tahun sih garansinya? Tiga. Eh dua. Untuk yang mana nih? Legend PC. Legend PC. Dua, ada yang sampai tiga. Ada yang sampai tiga. Itu ada ADP-nya gak sih? Gak ada. Ya, kalau ada XT-nya kan dia di situ-situ aja ya. Itu makanya gue tanya, siapa tau kan? What do you expect, boy? Naruh tadi kan ya aku lifty kan di atas PC kan, terus jatuh gitu. Tapi ada ADP-nya gak sih? Kalau ada XT-nya gak ada ADP ya? Karena kan dia gak mobile kan? Ya paling lu taruh di kolong ketendang-tendang dikit aja gitu kan. Gak cuman kalau misalnya ada XT-nya kita on-site service. Jadi lu gak perlu gotong-gotong ke service center. Gitu. Oke berarti ada yang dateng ya? Ya. Sebenarnya dari after sales, Lenovo ini salah satu after sales yang bisa dibilang itu unggulan lah. Karena gak bisa, bukan membela brand sih kalau gue di sini. Karena kalau kita lihat dari sisi kayak ADP gitu yang free gitu kan harusnya udah masuk akal banget buat dipertimbangkan kan. Karena di kita tuh ada PEMS, PEMS tuh punya retail, PEMS.com. Kita tuh punya asuransi juga. Itu tuh cukup mahal juga bayarnya sebenarnya. Kalau misalnya beli Lenovo brand lain, beli laptop brand lain, kalau misalnya mau dapet asuransi kayak gitu yang kayak ADP kayak gini harus beli. Sementara di Lenovo tuh udah free ya? Dan bisa di-extend. Iya jadi memang ini salah satu bentuk komitmen kita untuk customer sentricity-nya kita. Kita mau bikin notebook kita itu punya value added gitu. Kita tahu customer-customer kita tuh nabungnya gak gampang kan ya. Once they spend money, they should have like value added. Ya kan? Sesuatu yang, oh ini duit gue 15 juta, gak perlu nambah-nambah apa-apa lagi nih gitu kan. Nah sebenarnya si ADP ini kalau bisa dijual, bisa dijual terpisah juga. Kalau misalnya kayak seri S340 itu kan gak ada ADP-nya kan. Itu cuma on-site service. Kalau misalnya mau beli servicenya pun bisa sebenarnya, tapi harganya Rp1.250.000. Mahal kan? Which is mahal kan. Mahal kan? Iya kan? Kalau itu jadi mahal kan? Iya. Kalau asuransi yang gue bilang itu gak semahal itu sebenarnya. Cuma tetap aja. Maksudnya kalau kita beli, tetap aja tetap beban lah. Kita beli laptop, terus nambahin asuransi lagi, atau misalnya beli ADP lagi Rp1.250.000. Ya cukup nambah duit yang... Ngeroboh kocek lagi kan? Iya, lumayan. Kalau tadinya lo bisa makan Kentucky jadi gak bisa. Iya. Kalau misalnya yang after sales-nya udah biarin pakai gitu, sebenarnya bisa ditambahin dengan spek yang lebih tinggi lagi sebenarnya. Cuma balik-balik after sales itu penting buat kita sebagai pengguna sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang warantinya PEMS itu nge-cover bencana alam gak? Misalnya kebanjiran. Tapi kalau yang ADP gak ke-cover kan? Nah, jadi kalau misalnya beli Legion, di PEMS bisa tuh tambahin asuransi bencana alam. Ya gak apa-apa, nambah dikit. Ini kayak udah asuransi kesehatan gitu. Ya kalau misalnya sayang banget sama laptopnya ya, terserah itu pilihan buat kalian. Oke, sekarang lanjut lagi ke market share nih mas. Karena sekarang-sekarang ini market share kurang digubris gitu. Tapi gue angkat lagi lah. Kalau dulu kan 2019 itu kan, apalagi awal tahun market share kita segini katanya. Kalau sekarang market share udah padalah lari ke bagian mobile sih. Jadi yang brand-brand HP, handphone, smartphone gitu, itu udah pamer-pamer market share. Sekarang laptop kayaknya udah jarang. Kalau di Legion sendiri sebenarnya itu gimana sih mas. Kalau di Legion notebook gamingnya Lenovo itu per kuartal satu ya tahun ini, itu kita grow 110%. Jadi kenceng, lumayan sih. Ya mungkin karena ini, desainnya beda sama yang lain kan. Jadi memang banyak yang mulai tertarik nih beli notebook gaming model kayak gini. Jadi grow-nya memang signifikan, jujur gitu. Wajar sih kalau grow. Soalnya dari sisi desain, emang menarik sama mungkin menurut gue sih, karena kan review Lenovo kan banyak tuh di PEM Channel. Dan gue tuh sering banget ngingetin kelebihan di Lenovo ini sebenarnya selain dari performance atau body, ya itu tadi di ADP-nya sih. Yang orang lain gak miliki dan sekarang mulai ada tuh yang lain-lain. Dan ADP itu no surcharge loh. Iya, itu gak ada bayaran. Karena yang lain ada batasan berapa persen. Nah, ini totally free. Free. Tapi jangan keseringan ya mas. Jangan keseringan. Kalau keseringan tuh bukan accidental lagi tuh, sengaja woy. Oke, sekarang bahas tentang upgrade sendiri nih mas. Kalau orang upgrade sendiri dari laptop atau desktop PC-nya itu kayak gimana sih? Kalau lu upgrade, ini kan. Ini kayaknya lebih mengarah kayak kalau gua upgrade sendiri, warantinya void gak sih nih gitu. Kan sayang nih ADP-nya jadi void, terus konset-nya jadi void. Kalau misalnya lu upgrade sendiri, kalau misalnya lu tahu apa yang lu lakukan ya kan? Lu profesional lah ya. Kayak sering banget nih cabut colok RAM, terus cabut colok SSD. Atau servis panggilan gitu temennya. Iya bisa juga ya. Lu ya sering ya dipanggil sama temen lu. Dulu gua sekolah dulu. Nah, kalau misalnya you know what you do, selama itu tidak merusak komponen lainnya, itu ya sok. Oke. Ya kan? Ya terserah lu. Kalau misalnya gak ada cacat fisik ya? Ya. Kalau misalnya ada cacat fisik, contoh kayak baut lecet gitu. Baut lecet. Baut lecet ya lecet aja. Enggak. Maksudnya kadang gini, itu kan suatu hal yang bisa diribetin sama service center. Contoh bautnya udah lecet nih. Kalau ini udah pernah dibongkar nih, kan itu bisa jadi salah satu deal di lain. Enggak, jadi kalau di Lenovo itu ada beberapa part yang di seal sih. Selama sealnya itu gak kebuka, itu it's fine gitu. Cuman misalnya nih RAM-nya, RAM-nya kita pake brand Lenovo. Tapi lu sekarang tambahin pake brand A gitu ya. Ya warranty-nya untuk si RAM-nya itu ya pake warranty-nya si brand A gitu ya. Ya maksudnya fair enough lah ya. Pasti. Ya maksudnya pake brand A, tapi Lenovo yang nanggung kan kayak bercanda lol gitu kan. Kayak jadi PR ya. Iya. Nah tapi ya itu tadi gue bilang, kalau misalnya you know what you do, ya it's okay selama lu tidak ngerusak part yang lain. Cuman kalau misalnya lu nge-upgrade, nge-upgrade, coba-coba sendiri ya. Terus yang ada malah merusak bagian lain, ya itu jadinya void gitu. Oke berarti kalau soal kayak baut lecer gitu, takut gak keterima gitu, itu gak masalah. Gak masalah. Kalau misalnya body, ini kan body kan mas? Ini kok gak ada baut ya? Belum dipasangin ya? Kalau misalnya... Bautnya masih di kantor ya? Masih di kantor nih. Kalau misalnya ini, kita udah buka semua baut, terus pas kita ngebuka, terus pecah kuncinya itu gak masalah juga. Pecah kuncinya maksudnya gimana nih? Ini kan ada pengaitnya nih, body-nya. Pas kita buka ini ada patah kuncinya gitu. Terus service center kan pasti lebih teliti lah kan. Wah ini bukas bongkaran paksa gitu. Itu gak masalah juga selama ada segel atau jadi bermasalah juga? Gak bermasalah, cuman lu gak bisa klaim ininya, pengaitnya yang patah. Jadi yaudah selamanya lu akan memiliki notebook dengan casing yang kotel-kotel. Kebuka-buka, renggang-renggang gitu. Karena kan itu kan memang kesalahan user kan? Iya, gitu sih. Berarti pokoknya kalau misalnya buat kalian yang pengen upgrade sendiri, silahkan. Yang penting kalau misalnya kerusakan atas dasar kelalaian lah ya. Itu ditanggung sendiri. Diklaim. Tapi tetep ADP-nya masih berlaku. Bisa. Masih berlaku. Oke sekarang ngomongin layar nih. Dari tadi kita udah sering ngomongin layar. Untuk layar sendiri nanti ke depannya bakal ada gak sih layar ajaib? Contoh pake Lenovo atau layar yang gila banget nih. Atau layar yang di... Layar apa sih? Layar hologram maksud lu gimana sih? Nggak, layar ini. Layar di Legend. Atau di... Khususnya di Legend atau di Apeg Gaming. Layarnya ini pake AMOLED kayak gitu. Ada gak sih? Ada kesana. Kalo sampe kesitu jujur belum tau. Jujur belum tau. Cuman apa yang bisa kita garanti adalah so far semua Legend itu pake IPS hard panel ya kan. Jadi lu mau liat dari kiri kanan atas bawah itu warnanya masih gitu-gitu aja ya kan. Gak ubah drastis gitu. Ya kan. Terus ini juga kalo misalnya hard panel dia gak... apa biasanya ada riak-riak gitu kan kalo TN panel nah itu gak... Jadi memang untuk saat ini karena untuk IPS belum ada yang AMOLED correct me if I'm wrong jadi saat ini sih belum sih. Belum ada... Maksudnya belum-belum ada ngambil panel AMOLED itu belum ada berjana-jana. Belum. Ya masih IPS. Oke. Selanjutnya Mas ini tips sih buat audiens gue yang dari Lenovo sendiri rekomendasi line up laptop untuk pelajar. Untuk pelajar? Sekolah. Ini agak broad sih pertanyaannya ya. Pelajar-pelajar itu kan banyak kan. Belum jurusannya. Enggak, pelajarnya masih sekolah soalnya kan Oh ini anak SMA? Anak SMA bukan mahasiswa. Karena kan kita kan udah sering buat tips bukan tips jurusannya apa nih? IPA apa IPS? Anjir. Bisa dibedain gitu ya dari isi. Iya. Mas ya antara itulah antara IPA IPS-nya. Anjir. Kita anggapin lagi. Ada gak sih kira-kira rekomendasi sebenarnya Lenovo untuk kalau masih SMA atau yang sekolahnya yang sering WFA atau yang sekolah homeschooling kayak gitu lu bagusnya pake laptop ini dari Lenovo. Karena menurut gue bosen juga kali penonton channel dengerin ya suara gue mulu gitu loh. Oke. Jadi balik lagi sebenarnya gak bisa gue generalisasi sih. Pertama kalau misalnya lu masih SMP kebawah SD gitu emang lu tujuannya buat belajar di rumah menurut gue beli notebook gaming ini agak overpriced ya kan? Gak sesuai dengan kebutuhan lu jadi lu tidak bijak lah kalau gue bilang. Kecuali orang tuanya ayat dan tidak peduli iya kayak mama papa ingin yang terbaik untuk kamu yaudah lah ya. Semua di belinya. Nih legend 7 iya kan? Yaudah lu jadi anaknya ya oh ngelola aja gitu kan. Nah tapi kalau misalnya gue bilang kalau lu cuma sebatas buat study at home menurut gue S340 C340 idea pet itu udah lebih dari cukup. Nah cuman kalau lu udah SMA lu udah tau kan lu kedepannya mau kuliah apa nah terus mau kerja apa nah itu udah mulai harus bijak-bijak nentuin lu mau beli apa gitu kan. Karena gini misalnya lu SMA kelas 3 terus pas masih lu udah tau nih lu mau kerjanya jadi graphic designer kuliahnya udah pasti berbau dengan designer iya kan aplikasi-aplikasi berat itu kan Adobe Photoshop Lightroom segala macem Premiere ya itu akan jatohnya lu akan buang-buang duit kalau lu belinya seri idea pet gitu karena jatohnya lu akan beli lagi nih ya kan notebook dengan grafik yang ada graphic cardnya kayak gitu nah tapi kalau misalnya lu memang cuman kuliahnya manajemen atau akuntansi yang paling yang paling yang paling ngantik-ngantik doang lah ya kan Word, Excel atau paling banten lu pake SPSS gitu kan aplikasi yang bikin chart-chart itu ya menurut gue yoga aja udah cukup sih yoga ya kalau itu kalau ini ya tapi yoga kan banyak tingkatannya juga ya kalau lu mau kayak sultan-sultan gitu ya yoga cuman kalau misalnya S340 C340 juga udah udah oke lah menurut gue sih kalau yoga gak kerenan siapa jadi kalah di laptop gue oke lanjut lagi nih mas ke kalau sama podcast sebelumnya ini selalu gue bahas nih mas soal brand ambasador nah gue pengen tau nih maksudnya penilaian brand ambasador atau ada atau gak brand ambasador dari Lenovo sendiri karena yang seperti gue tau kalau dulu itu agak ambur-adul lah untuk sistem brand ambasador ini karena semuanya pengen berlomba-lomba jadi brand ambasador ini khusus yang bukan gue menjudge jelek ya jadi mereka kadang sampe menjual semua dari sisi badannya gitu kan pake celana pendek-pendek rok pendek-pendek terus pake baju yang wow mungkin itu brand ambasador suatu merek mobil kali ya itu ya maksudnya yang pengen gue tanya itu kriteria brand ambasador atau influencer yang dipilih atau QOL yang dipilih sama Lenovo ini seperti apa gitu siapa tau kan ada yang penonton gue disini pengen dengerin gitu kan kita nih butuh gini-gini-gini mereka mengajukan gue gue gak tau ya apakah saat ini brand ambasador tuh masih kayak sesuatu sosok yang sesuatu sosok yang wow karena dia brand ambasadornya gue jadi pengen beli gitu kan karena kalau misalnya liat dari situ kita gak usah mikir ke arah sana sih sebenernya karena balik-balik sebenernya brand ambasador kalau kita ngeliat dari data brand ambasador yang eh brand yang ngebantu brand ambasador dari sisi finansial maupun dari segi exposure karena kalau gak ada brand itu sendiri yang gak gimana mau grow-nya juga mereka mau kerjain apa juga sih ya kita sih gak sampai mikir kesana sih cuman kalau misalnya in terms of kita cari so-called brand ambasador ya walaupun kita gak punya karena gini sih brand ambasador tuh kan satu manusia ya satu manusia yang kita pakai buat nge-promoin kita punya produk karena sedangkan saat ini Lenovo tuh varian produknya banyak banget dan apa setiap produk itu segmennya beda-beda nih marketnya nah apakah akan efektif kalau misalnya Legion sama yoga dicampur satu brand ambasador kan gak mungkin kan karena targetnya kalau yoga aja lebih ke beda segmen iya kan beda segmen yoga itu bukan gamer gitu yang gamer gak pakai yoga gitu kan jadi memang saat ini strategi kita lebih ke apa fokus influencer sih influencer-nya pun kita liatin nih misalnya oh influencer-nya lebih ke travel blogger gitu kan yaudah kita kasihnya yoga berarti lebih cari yang sesuai sama background dari produknya dulu ya mas yes gitu oke yang terakhir nih mas sebelum kita menutup akhirnya terakhir ini terakhir gue belum tau ya siapa tau tiba-tiba timbul pertanyaan lagi ya ini soalnya apa terang-terang ini kayak serasa di kriminal loh masuk penjara di interview loh nanti tinggal di ini apa tinggal di blur sama suaranya jadi pedagang cimol borak cimol borak sih nih Lenovo akan ada SKU yang 13 inch sama GPU yang Nvidia GTX Series gak sih karena menurut gue SKU ini penting banget buat Sultan yang pengen gak ada yang gak ada apa ya gak ada komplain lagi lah terhadap performance dia pengennya kecil tapi all rounder lah ya karena 13 inch terkena mobility nya ya portability gitu pasti kalau 13 inch gak mungkin tebal tebal banget kan pasti dia ngejar tipisnya juga tapi kan kalau dilihat dari sisi CPU ataupun GPU kan bisa dipakai 1650 TI atau 1650 SQ dengan 10 gen kan sebenarnya nah itu nanti bakal ada gak sih bakal tertarik gak sih Lenovo ya itu balik lagi karena Lenovo mendengarkan permintaan dari customer-customer kalau misalnya mau dong 13 inch dengan graphic card Nvidia GTX gitu ya dan itu possible sebenarnya possible possible aja berarti kita hanya membutuhkan orang-orang kaya komen video ini menunjukkan CV nya kayaknya apa aja gitu kan atau buat petisi di website sampai 10 ribu orang kumpulkan change.org iya change.org yang penting itu possible sebenarnya tinggal market sebenarnya di Indonesia membutuhkan itu atau gak gitu aja ya kan balik lagi kehadiran brand itu kan untuk menjawab ini kan permintaan market kan gitu sih oke ini yang terakhir ada lagi mas terakhir mulu heran gue baru-baru muncul Slim 7 kayak yang sebelum kita ngomong tadi semangat belum direkam Slim 7 mungkin gak sih nanti bakal duet sama Nvidia gitu loh karena kalau aduh sorry kalau misalnya dari sisi performance gue sebagai apa ya sebagai tester lah kita ngomong sebagai tester dari performance ini AMD ini udah kenceng banget yang 4800 kalau kita ngeliatnya yang seri-seri U nya itu udah kenceng dan diduetin sama 1650 eh sorry bukan 1650 yang kemarin MX350 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 itu sebenarnya possible banget gitu loh ada ada alasan lain gak sih kenapa itu belum dateng atau mungkin ada pilihan lain kenapa itu belum muncul atau nanti bakal dateng jadi memang untuk yang seri AMD itu saat ini belum ada apa pilihan untuk tambahin grafik Nvidia MX150 berarti pake RX Vega semua jadi pake RX Vega aja gitu cuman what I know is RX Vega sih udah lumayan sebenarnya udah kenceng udah lumayan ini ya kayak maksudnya lu mau untuk entry entry gaming entry content creating itu masih oke kan sebenarnya main Dota sebenarnya bisa cuman kalo misalnya digabungin lagi sama MX350 harusnya sih lebih hacep ya lebih kalo untuk gaming sih harusnya lebih kenceng sama untuk rendering harusnya lebih kenceng lagi sih cuman makanya gue tanya ada gak bakal kedepannya sebenarnya tapi itu sebenarnya dari Lenovo sendiri itu possible gak untuk dibuat dari Lenovo sebenarnya possible sih sebenarnya possible tapi memang untuk saat ini kita untuk yang seri AMD nya belum aja gitu oke oke mas itu aja mas thank you yang udah hadir disini pokoknya buat kalian yang penasaran tentang Legend 5 ideapad gaming 3 tinggal tunggu aja nanti di PEMP channel makanya subscribe aja youtube channelnya jangan lupa nyalain loncengnya ya nyalain loncengnya tanggal 25 gitu ya untuk yang Legend 5 itu tanggal 25 dan kalian bisa buru-buru RIDEM RIDEM eh RIDEM 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 S.N ya dia sistemnya pake S.N mas ya iya pake S.N pake serial number RIDEM serial number kalian untuk mendapatkan bonus-bonus yang ada di Lenovo promo.com jangan lupa subscribe juga Lenovo ID di youtube ya kan jangan lupa apa hadirin pencet loncengnya juga biar pas udah tanggal 25 jam 2 siang ting-ting gitu kan ini kayaknya jadi jadi host Lenovo ID beneran nanti nanti jabatannya bukan 4P lagi tapi host Lenovo ID gitu kan ya karena kenapa karena kalau misalnya kalian pantengin itu pas kita punya Grand Lounge itu kalian mempunyai kesempatan untuk memenangkan suatu unit laptop ya tungguin mangkanya oke itu aja mungkin mas pokoknya nanti apapun feedback kalian seperti biasa langsung aja komen di bawah kalau misalnya kalian ada masukan untuk konten lainnya langsung komen aja di bawah dan jangan lupa juga kunjungin PEMChannel.com untuk biar tau gitu ya kapan lagi nih muncul barang-barang baru dari Lenovo langsung aja dateng ke PEMChannel.com dan jangan lupa juga join Lensquare dan Discord server kami karena setiap hari Kamis mungkin kita akan ada ghibah-ghibah tentang banyak brand notebook Lenovo juga salah satunya udah pernah mas tapi tenang aja masih aman ghibah-ghibah dan jangan lupa juga follow social media kami yang ada di kolom deskripsi sekian dulu gue Roddy dan Mas Kevin ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax